Obsesi obrolan seputar sakopah islami bersama Kak Elsa dan tentunya pembahasan yang mantap Stay tuned on Rawa FM, Your Lifestyle Banyak juga orang yang tidak punya kesempatan untuk hanya dengar Tantra di radio gitu kan, hanya untuk mendengarkan Bagaimana pemahaman-pemahaman Islam untuk dirinya gitu banyak yang tidak bisa Nah kita bahkan hari ini bisa sharing gitu kan, itu nikmat dari Allah Dan masih banyak lagi nikmat yang tidak terkirang, yang kiranya masing-masing kita itu bisa merasakan Nah selain beri syukur kepada Allah, kita juga jangan sampai lupa untuk selawat kepada Rasulullah S.A.W. dengan Allahumma S.A.W. Karena kita tidak boleh bahkan memang harus selalu kita ingat dan kita cakapkan bahasanya Hanya Rasulullah lah rule model ataupun hanya perbuatan lisan Rasulullah lah yang bisa kita jadikan sebagai hujah ataupun dalil Untuk berbuat apapun di muka bumi ini Sehingga memang sebagaimana kita mencintai Rasul atau ucapan kita ataupun perasaan kita mencintai Rasul Ya harus ada relevansinya dengan pintah laku kita dan bagaimana perbuatan-perbuatan itu tidak lari dari apa yang sudah Rasulullah sampaikan maupun lakukan Nah bertempatan juga dengan apa yang mau kita bahas hari ini Kita pembahasannya mungkin agak apa yang kalau bisa dibilang sering dibahas ya juga Bukan karena pembahasan kita ini sering dibahas sebuah momentum oleh kaum muslimin gitu Dan juga kenapa pada ini kita bahas tentang tadi seperti yang mau kita bahas Untuk saya sampaikan tema kita adalah mengambil hikmah dari Israq Mi'raj Najib Muhammad S.A.W. Jadi peristiwa Israq Mi'raj ini mungkin bagi kaum muslimin itu familiar Artinya mereka sering mendengar ini bukan sesuatu hal yang asing Tapi barangkali dari segi esensi mungkin ataupun baik dari hikmah Masih banyak diantara kaum muslimin itu yang kalau bisa dibilang tidak tahu Mungkin ada yang tahu tapi kurang memahami lah bisa dikatakan Tidak mau tahu ya Ada juga yang sampai tidak mau tahu Yang sehingga yang dalam benaknya peristiwa Israq Mi'raj itu ya Kalau yang dia tembarkan hari ini ya cuma perayaan muda ustaz gitu kan Nanti ada acara celama kemudian ada makan-makan Kemudian kadang juga dilengkapi dengan adanya nasyid-nasyid gitu kan ya Kegiatan-kegiatan Yang kata-kata itu diklaim dengan keagamaan gitu ya Nah cuma sebatas itu gitu ya Padahal pada saat kita membahas bagaimana sebenarnya sejarah Israq Mi'raj itu Atau sebenarnya apa sebenarnya esensi dari Israq Mi'raj itu Kita akan menemukan sebuah rahasia besar yang itu sebenarnya akan jadi cambuk buat kita Di sini kita akan melihat bagaimana superhero-nya Rasulullah Artinya kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah itu sangat memikirkan umatnya Jadi mungkin kalau yang terjadi di Israq Mi'raj kayaknya Kalau muslim itu semuanya sudah tahu gitu ya Tapi tidak apa-apa lah kita refresh sedikit gitu ya Intinya saja barangkali ada yang memang masih pengen Merefresh kembali gitu ya Apa sih Israq Mi'raj itu gitu kan Meskipun tadi saya katakan pasti semuanya juga sudah tahu Kalau Israq Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa ajaib sebenarnya yang dialami oleh Rasulullah Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi Yang sebenarnya ingin kita kupas di sini adalah Hikmah dari Israq Mi'raj itu sendiri Jadi jangan sampai kalau muslim itu tuh larut cuma dalam perayaan saja gitu ya Hampir setiap tahun saya lihat muslim itu masih mengindahkan itu ya Sebenarnya tidak masalah gitu kan Tapi jangan sampai itu yang sebatas formalitas dan rutinitas Kasihan gitu ya Artinya energi habis gitu kan Kemudian juga tenaga, uang gitu ya Waktu gitu ya Tapi esensinya tuh tidak ada gitu kan Jadi artinya jangan sampai lah kita tuh melakukan itu cuma sia-sia gitu kan Tapi tidak ada sesuatu hal yang bisa kita ingat Yang itu sebenarnya momen yang kita ingat itu untuk menguatkan kita pada satu hal gitu Nah kalau secara umum kan memang Israq Mi'raj ini kan yang kita pahami bersama Itu kan sebuah peristiwa yang memang dimana Rasulullah itu menerima perintah sholat Menerima wahyu ya Menerima wahyu terkait dengan perintah sholat Nah kalau kita bisa bahas sih inilah sebenarnya Saking dalam Islam itu sholat itu berupa pilar agama Berupa pentingnya gitu ya Sampai pada akhirnya Allah pun harus ketemu langsung dengan Rasulullah untuk memberikan perintah itu Meskipun dengan melalui perantara ataupun malaikat jibril Ini ada saat itu gitu ya Jadi kalau kita bahas kan peristiwa ikhraq misrat ini adalah Orang sering bilang sebagai peristiwa perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW Yang dimana ada orang mengatakan sampai ini peristiwa tidak masuk akal Memang sih kalau kita lihat dari sisi perjalanannya Ya yang pada saat itu adalah menumpuh antara Mas Gidil Haram ke Mas Gidil Aqso Dalam satu malam ya rasanya memang tidak mungkin gitu ya Untuk akal kita yang terbatas ini memang tidak akan mampu mencernainya Bahkan memang ya makanya ada sebuah statement yang mengatakan Itu adalah peristiwa ajaib gitu kan Kalau ajaib itu kan seperti magic ya Ini sesuatu hal yang mungkin nalar manusia tidak akan mampu untuk menjangkau Jadi sebagian besar orang memang berpendapat ya Bahwa peristiwa yang sangat menakjubkan itu Ataupun memang banyak juga para ulang yang mengatakan Atau juga aslimin hanya mengikmaninya begitu Saya tentu tidak ya Maka disini hikmah yang bisa diambil itu sangat banyak Maka nanti kita akan bahas gitu kan ya Apa sebenarnya hikmah dari perjalanan Israq Mi'raj Rasulullah ini Supaya nanti rekan raw itu kita punya sama-sama ini Sama-sama punya frekuensi berpikir yang sama Kalau hikmahnya itu tertanya-tanya oh ini Jadi tidak sekedar perjalanan yang kita itu yaudah terima gitu aja Sekaligus mengubah mindset orang tentang Israq Mi'raj ini ya Iya Nanti kita bahas setelah ini Apa sebenarnya hikmahnya Nah rekan raw jangan kemana-mana Jadi buat Anda yang punya pertanyaan Apa aja ya Kak Elsa Boleh dicoba di 0822-999-6105 Dalam